Halo, Anda kembali lagi dalam Tech Conference 2021 dengan tema The Future of 5G Global Connectivity, Cloud Computing, and Internet of Things. Saat ini kami sudah bersama dengan Presiden Direktur IBM Indonesia, Bapak Tan Wijaya secara virtual yang akan menyampaikan presentasinya mengenai Business Transformation Acceleration. Kami persilakan Pak Tan untuk menyampaikan presentasinya. Selamat siang, Bu Sasah. Apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kita semua. Ya, silakan Pak Tan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya dari CNBC. Dari sesi yang saya, saya akan meng-cover banyak tentang Cloud dan bagaimana perkembangannya di Indonesia. Kalau boleh, di slide-nya dimunculkan. Oke, bagaimana kita akan pelajari mengenai Cloud bisa membantu dari segi bisnis transformasi. Nah, sebelumnya itu mungkin saya perkenalkan dulu tentang IBM, mungkin juga next slide ya. Jadi, kami IBM selalu ada dalam semua aktivitas Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Kami banyak digunakan oleh baik dari segi industri perbankan, dari segi airlines, retail, dan sebagainya. Dari sifatnya core banking, lalu juga dari segi reservation, dan sebagainya. Kita selalu memberikan support yang terbaik untuk industri, baik dari segi IT-nya sendiri, maupun dari segi industri perbankan, retail, dan sebagainya. Mungkin bisa ke slide berikutnya gitu ya. Nah, kami dalam menjalankan bisnis juga sangat fokus juga tentang bagaimana kita membantu dari segi negara Indonesia gitu ya. Kita di selama pandemik ini, kita bekerjasama dengan gugus tugas COVID juga dengan jangka waktu yang sangat cepat sekali. Kita membangun suatu aplikasi yang memungkinkan untuk tracking bagaimana alat-alat medis bisa terdistribusi ke semua fasilitas kesehatan dengan cara yang tepat dan efisien di dalam masa pandemik ini gitu ya. Mungkin kalau boleh masuk ke slide berikutnya gitu ya. Nah, selama COVID atau pandemik ini, kita juga mencatatkan adanya berapa key points. Yang pertama adalah dari segi koneksi internet ya, yang kami lihat sangat naik ya, sangat cukup signifikan gitu ya, sekitar 20% kenaikannya. Lalu munculnya juga banyak sekali member-member baru yang join dari segi internet. Kita bisa lihat juga misalnya sekarang sekolah yang tadinya offline menjadi online, tentu saja banyaknya permintaan dari segi member baru untuk service internet gitu ya. Lalu yang lain adalah kita melihat adanya perubahan dari segi lifestyle gitu ya. Yang tadinya kita hanya fokus pada basic needs, saat ini kita juga melihat adalah bagaimana faktor security itu menjadi punya peranan yang sangat tinggi sekali gitu ya. Di samping dari segi basic needs itu sendiri gitu ya. Mungkin boleh masuk ke next slide berikutnya gitu ya. Nah, dari kami kita mencatat ada tiga disruption dari segi faktor ya. Yang pertama adalah dari segi konsumernya itu sendiri gitu ya. Konsumernya tentu saja polanya yang tadinya bisa dengan offline, misalnya di retail saat ini terpaksa mereka harus juga bisa secara online. Nah, ini membuka kesempatan baru dari kami melihat adalah akan muncul pemenang-pemenang baru selama pandemik ini. Jadi, kita akan lihat adanya restart ekonomi. Pemenang-pemenang lama di sebelum pandemik mungkin akan tidak relevan pada saat masuk di pandemik ini. Akan muncul banyak sekali pemenang-pemenang baru. Kita bisa melihat sekarang misalnya di industri misalnya transportasi, malah pemenangnya adalah orang-orang yang tidak punya transportasi sendiri gitu ya. Lalu juga di industri perhotelan misalnya juga kita bisa mencatat adanya pemenang-pemenang baru yang mungkin asetnya sangat berbeda sekali. Yaitu sifatnya dari segi platform. Nah, platform-platform ini adalah kita bicara tentang new business model dan teknologi yang akan sangat distraff dari segi situasi yang terjadi di pandemik ini. Oke, boleh masuk ke slide berikutnya. Nah, dari teknologi kita mencatat ada beberapa yang sangat berperan untuk melakukan transformasi dan inovasi dari pelanggan-pelanggan kami. Yang pertama definitely adalah bicara tentang data dan AI. Data adalah menjadi new natural resources, sumber daya baru untuk bisa berkompetisi dan memenangkan persaingan gitu ya. Lalu yang kedua adalah yang tidak kata penting adalah bicara tentang cloud. Cloud adalah suatu wacana yang baru bagaimana company bisa lebih agile, cost-effective, dan jauh lebih cepat dari segi melakukan transformasi di market gitu ya. Tapi tentu ini bicara tentang security. Kita bisa lihat gitu ya, impact dari Dekomifo sudah mencatat gitu ya selama pandemik ini, 40 serangan setiap detiknya hadir di Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini tentu menjadi catatan tersendiri buat kita untuk menyikapi, untuk bisa protect our brain image dan aset kita yang paling penting ya. Oke, mungkin bisa masuk ke slide berikutnya. Nah, dari segi BCG juga mencatat, adanya pertumbuhan yang sangat signifikan dari segi market cloud di Indonesia. CIGR dari tahun 2018 sampai 2023 tercatat lebih dari 25%. Jadi, ini suatu optimisme yang sangat tinggi sekali. Dan yang kalau kita lihat faktor yang paling tinggi, nanti kita kupas lebih detail gitu ya. Tentu kalau kita bicara cloud, biasanya kita akan lihat dari sisi layarnya gitu ya. Ada namanya infrastructure as services. Jadi, di layar infrastructure. Lalu, di atasnya adalah disebut dengan platform as services. Lalu, ada juga yang disebut dengan software as services. Nah, bedanya di mana? Infrastructure biasanya hanya berkait dengan dari segi server storage dan compute node-nya. Sedangkan platform, kita akan bicara layer yang lebih luas gitu ya, di atas dari segi infrastrukturnya. Bisa bentuknya platform, bisa bentuknya adalah sesuatu yang bisa untuk moving around gitu ya. Lalu, yang terakhir adalah software as services yang bicara tentang bagaimana mengkonsumsi software-nya dengan cara new business model. Nah, dari segi platform as services, kami mencatat adalah adanya pertumbuhan yang sangat tinggi dan sharing-nya sekarang sudah menyentuh 25% juga gitu ya. Nah, ini menjadi catatan tersendiri, growth-nya akan banyak di sisi platform as services. Lalu juga pola-pola konsumsinya sangat berubah sekali. Di masa lalu, biasanya orang bicara IT, biasanya oke bagaimana kita mengalokasikan capex atau capital expenditure yang sebanyak mungkin gitu ya. Tapi hal ini sudah banyak bergeser ke menjadi opex model. Dan dalam hal ini, cloud bisa melakukan atau mengadres situasi yang diperlukan gitu ya. Mungkin boleh masuk ke step berikutnya. Nah, bagaimana dari segi enterprise, mereka menggunakan cloud ini untuk melakukan transformasi. Yang pertama adalah, dengan adanya cloud, tentu yang tadi saya ceritakan, adanya perubahan dari segi bisnis model. Yang tadinya mengkonsumsinya dengan cara capex, sekarang mereka bisa lebih ringan menggunakan opex model. Itu satu hal yang sangat penting sekali. Nah, dengan cara seperti itu, tentu biayanya jauh lebih rendah dari segi opex-nya. Lalu yang kedua adalah, bagaimana mereka bisa menggunakan kelebihan ini untuk secepatnya compute the market. Melakukan ekspansi dari segi market. Lalu yang ketiga adalah, bisa mengurangi bisnis risk. Karena dana atau biaya yang keceplungan tidak sebesar pada saat data capex. Jadi untuk in and out-nya akan jauh lebih flexible. Nah, tiga area ini yang dilihat dari banyak sekali enterprise, bagaimana menggunakan cloud untuk achieve dari segi bisnis goals-nya. Mungkin masuk ke step berikutnya. Nah, tentu pilihan-pilihannya ada banyak. Dari segi lokasinya, tentu kita mengenal ada yang namanya private cloud dan public cloud. Kalau kita bicara private cloud, artinya kita membangun cloud itu di dunia atau di tempat kita sendiri. Atau on our premises. Biasanya kita sebut dengan private cloud. Seandainya dengan public cloud, kita akan bekerjasama dengan provider yang global ataupun lokal untuk menyediakan cloud-nya kita. Tapi kami mencatat adalah pertumbuhan yang sangat drastis malah datang dari hybrid cloud. Hybrid cloud itu artinya apa? Adalah gabungan antara publik dengan private cloud. Nah, ini tentu membuka suatu potensi atau teknologi-teknologi baru yang memungkinkan supaya konsumsinya bisa lebih fleksibel antara publik maupun private cloud. Ini yang disebut dengan hybrid cloud. Mungkin masuk ke step berikutnya. Nah, kalau kita bicara tadi adalah dari segi lokasinya. Yaitu dari segi either public atau private atau hybrid gitu ya. Tapi kalau kita melihat lebih jangka panjang, sebenarnya kalau kita bicara hybrid cloud, itu adalah bagaimana kita mengadopsi teknologi cloud, tapi tidak terbatas dari segi lokasinya. kita bisa mengadopsi cloud yang lebih fleksibel. Nah, dalam hal ini adalah biasanya disebut dengan teknologi dari segi microservices dan container piece. Dengan kita mengadopsi microservices dan container piece, ini akan sangat memudahkan kita untuk lebih fleksibel ke depannya dalam pemilihan-pemilihan cloud. Jadi, pada saat aplikasi kita sudah Kubernetes and microservices and container piece, maka kita akan sangat mudah sekali pindah antara cloud yang satu ke cloud yang lain. Sehingga kita akan tetap lebih edal dan cost-effective. Nah, ini yang diharapkan dengan kita membangun strategi hybrid cloud. Oke, masuk ke step berikutnya. Nah, kalau kita lihat, bagaimana mengadopsi cloud di dunia saat ini tentu tidak terlepas dari tiga hal. Kita akan bicara tentang people, process, dan teknologi. Tiga tantangannya harus kita address supaya kita bisa berkembang dan bisa address atau adopsi cloud secepat mungkin. Mungkin ke step berikutnya, yang saya akan cover adalah yang pertama adalah dari segi teknologi. Bapak dan Ibu sekalian bisa membayangkan yang saya taruh di warna merah itu, Jakarta itu rupanya bukan menjadi lokasi kota dengan kecepatan internet yang paling cepat di Indonesia. Kenapa? Karena tipanya banyak, tapi juga dipakai oleh banyak orang. Nah, kombinasi ini yang perlu terus digalakkan. Apalagi dengan Indonesia yang landscape-nya adalah negara kepulauan, tentu dinamika dari segi kebutuhan infrastruktur dari internet akan sangat berbeda sekali dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan kawan-kawan. Tentu dari Indonesia, pemerintah sudah sangat menggalakkan dan tadi sudah disurutkan mengenai 5G. Ini akan membuat suatu hal yang sangat baik sekali untuk unlocking dari segi tadi yang tidak possible menjadi possible untuk dari segi teknologinya. Tapi tentu juga harus dibantu dengan ketersediaan dari segi data center. Sekarang ini sudah banyak mulai dibangun dari segi tier 4 data center. Ini semua tentu akan sangat membantu dari segi adopsi cloud yang akan lebih baik di kemudian hari. Oke, mungkin masuk ke slide berikutnya. Selain tadi saya bicara teknologi, kita juga bicara tentang people. Kita bisa melihat adanya banyak sekali role-role baru atau jabatan-jabatan baru dalam waktu 3 tahun belakang ini yang tadinya tidak tersedia. Misalnya saya bercontoh kalau di daerah data AI, ada data scientist, ada satu role yang tidak common di masa lalu. Tapi hari ini banyak organisasi yang sudah mulai mencarinya. Sama juga di area cloud. Sudah banyak sekali kita bicara tentang cloud engineering, cloud arsitek. Ini adalah potensi-potensi baru untuk melengkapi kebutuhan sumber daya manusia. Dari IBM sendiri, kami bekerjasama dengan Decominfo untuk membangun satu trikulum. Lalu juga dengan decoding untuk melakukan sertifikasi yang lebih banyak. Gunanya apa? Semakin banyak orang yang mengenali teknologi ini, akan lebih mudah dari segi adopsi cloud di kemudian hari. Oke, mungkin ke slide berikutnya. Selain dari segi infrastruktur dengan bicara tentang sumber daya manusia, yang tidak kalah penting adalah bicara juga tentang prosesnya. Karena kalau kita lihat prosesnya, pada saat kita tidak menggunakan cloud misalnya, tentu banyaknya kita sangat tergantung terhadap proses misalnya interaksi di premises kita sendiri. Tapi dengan kita bicara cloud, tentu banyakkan akses atau sebagian besar akan menggunakan internet. Misalnya apalagi yang kita hadapi selama pandemik ini, kita tidak bisa lagi monoton, tapi kita harus menggunakan internet dalam segi berinteraksi. Tentu kita harus mulai berpikir mengenai bagaimana proses-proses atau kebijakan-kebijakan di company kita untuk bisa address dari segi perubahan-perubahan ini. Jadi dari kami juga kita full dari plan desain sampai implementasi dan supportnya untuk membantu baik sekali enterprise supaya bisa embak ke sisi cloud transformation journey. Oke, mungkin saya berikutnya. Nah, dari kami mencatat adalah untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mengadopsi cloud adanya 2,5 kali lebih baik dalam hal mereka melakukan inovasi dan bersaing dengan kompetitor terdekatnya mereka. Ini tentu sangat diperlukan, terutama di bidang hybrid cloud. Karena kami juga mencatat untuk selama COVID ini, untuk orang-orang yang masuk ke public cloud, kita bisa mengeluarkan yang disebut dengan security data breach 2021, untuk orang-orang yang bekerja dari segi workroom, punya volatility dari segi 1 juta dolar, lebih tinggi data exposure breagenya dibanding orang atau perusahaan yang tidak dari segi workroom. Ini sesuatu yang perlu kita address juga selain benefit dari segi cloud, tentu juga dari segi security-nya. Oke, mungkin masuk ke slide berikutnya. Nah, setelah kita bisa mengadopsi cloud dengan baik, dalam hal ini adalah, kita lihat trend-nya, banyak adalah hybrid cloud, dan public cloud biasanya hanya, dari catatan kami, hanya 20% dari total populasinya. Masih banyak organisasi yang tetap tembak dari segi kombinasinya, dalam hal ini hybrid cloud, menyentuh hampir 80% dari populasinya gitu ya. Nah, tentu kita harus bisa mengcapture market record-nya, yaitu yang disebut dengan next trend. Next trend itu apa? Yaitu bagaimana kita setelah membangun cloud yang bisa membantu kita dari segi cost efficiency, kita juga harus adding dari segi another layer-nya. Dan kami mencatat adalah bagaimana kita bisa mengenal customer kita lebih baik dengan bicara tentang data, insight, AI gitu ya. Lalu juga kita bicara tentang bagaimana kita melakukan integration atau automation. Karena pada saat ini, dunia sudah sangat berubah sekali, sudah jarak antara competition dengan competition akan sangat berbeda sekali gitu ya. Kita perlu membangun suatu ekosistem untuk bisa tetap bersaing di kondisi saat ini. Dan membangun ekosistem diperlukan adanya integration dan automation dari segi bisnis prosesnya kita. Nah, kita melihat adalah dua trend teknologi ini akan sangat memegang peranan penting setelah cloud itu sendiri. Yaitu bicara tentang data AI, lalu juga bicara tentang integration dan automation. Oke, mungkin bisa masuk ke step berikutnya. Nah, setelah kita bisa melakukan itu, maka action plan yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengalokasikan investasi kita dengan baik. Cloud penting, tapi what's next beyond the cloud. Tadi saya sudah sebut bicara tentang data AI dan integration atau automation. Lalu yang kedua adalah kita juga harus melihat bagaimana kita bisa expand out ekosistem. Nah, persaingan sekarang adalah kita harus bisa membangun ekosistem yang lebih luas. Nah, dengan membangun ekosistem ini, kita bisa membangun bisnis model yang berikutnya. Nanti kita sebut dengan redesign go to the market model. Dan dengan menggunakan cloud, ini sangat possible sekali. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan adalah kita menggunakan banyakan OPEX model. Sehingga kita trial and error-nya jauh lebih cepat. Dan kita bisa dapat hasilnya jauh juga lebih cepat. Jadi, kita bisa go to the market jauh lebih cepat dengan bisnis model yang baru. Oke, mungkin masuk ke slide berikutnya. Nah, dengan kita bisa melakukan ini, kita bisa mengkombinasikan antara dua sisi. Yang pertama adalah yang biasa dilakukan yang disebut dengan outside-in. Kita mengerti tentang pasar, mengerti tentang customer kita, mengerti tentang market, maka kita analisa kira-kira kebutuhan market itu seperti apa. Lalu kita melakukan respon terhadap market tersebut. Itu yang disebut dengan outside-in. Tapi menggunakan teknologi cloud, data AI, integration, automation, ini sangat memungkinkan kita untuk berpikir dengan cara inside-out. Bagaimana kita melakukan inovasi dari teknologi atau dari kapabiliti yang kita miliki saat ini. Nah, kombinasi dua ini, outside-in dan inside-out, ini akan membangun suatu platform yang memungkinkan kita sebagai anusiasi untuk bisa lebih sistem dan bersaing di kemudian hari. Sekali lagi, dengan COVID ini, akan banyak sekali pemenang-pemenang baru dalam kompetisi saat ini. Karena dimungkinkan secara platform, dimungkinkan secara teknologi untuk menggunakan atau go to market yang sangat berbeda dari sebelumnya. Oke, mungkin next slide. Akhir kata, konklusinya adalah dari kami IBM, kita tetap stay relevant terhadap market. Kita tahu market saat ini banyak sekali masuk ke dalam area cloud, data AI, bicara tentang integration, automation, dan bicara dengan security. Dan dari kami IBM sangat senang sekali bisa membantu semua enterprise yang ada di Indonesia untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju dan lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin begitu pemampuan saya untuk siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Tanwijaya atas materinya yang sangat luar biasa. Kita akan elaborasi lagi lebih lanjut di segmen berikutnya. Tapi saya akan resume dulu sedikit tadi yang sudah disampaikan. Ternyata memang pandemi ini mengubah berbagai cara ya. Ketika kita beraktivitas, kemudian bahkan hingga kita bertransaksi gitu. Dan menariknya bahwa penggunaan cloud ini semakin meningkat. Yang tadi juga dikatakan bahwa ternyata dengan penggunaan cloud ini bisa berdampak pada perubahan business model dan juga cost effective gitu. Bahkan tadi dikatakan 2,5 kali lipat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan tidak menggunakan cloud. Dan yang tadi juga menarik disampaikan terkait dengan pertumbuhan dari penggunaan hybrid cloud. Dan ini juga termasuk yang baru ya. Dan ini juga ternyata berdampak pada manfaat di mana tidak terbatas lokasi dan juga bisa lebih fleksibel dibandingkan dengan jenis-jenis cloud lain. Dan kunci juga yang tadi disampaikan adalah AI, kemudian integration, dan juga automation. Ini juga perlu menjadi sorotan karena dengan adanya ketiga ini juga bisa melakukan inovasi dan juga memanfaatkan kapabilitas yang dimiliki sehingga bisa bersaing dan juga sustain di masa depan. Itu tadi dia, kita akan ulik-ulik lagi seperti apa terkait dengan trend dari cloud dan juga seperti apa sih cara-cara untuk menjaga keamanan data dan juga menangkal serangan cyber. Tapi kami akan ingatkan dulu nih kepada pemirsa untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0812 1299 0001. Karena 8 orang pemenangnya yang akan beruntung ini akan berkesempatan mendapatkan e-voucher. Semilai total 3 juta rupiah dari ultra-voucher. Tech Conference 2021 akan kembali usai jadah berikut ini. Jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih.